KBR PRIME, PODCAST FOR CURIOUS MIND Para BL alias badminton lovers setanah air Kayaknya lagi sumlingnya nih ya Karena torehan prestasi ciamik di All England 2024 Jadi dua gelar juara sukses diraih Tunggal Putra Jonathan Christie alias Jojo Dan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Yang lebih membanggakan lagi tercipta All Indonesian Final di Tunggal Putra Jojo mengalahkan rekannya sepelatnas Antoni Ginting Dua game langsung Ini juga mencetak sejarah loh Karena mengakhiri puasa gelar juara Tunggal Putra selama 30 tahun Terakhir itu ada di tahun 1994 Haryanto Arbillah yang menjadi juara lewat All Indonesian Final pula Ngalahin rekannya Ardi Wiranata Nah kegembiraan para BL ini kian lengkap dengan kemenangan ganda putra Fajarian alias Fajri Mereka sukses mempertahankan gelar tahun lalu Pasti pada ketar-ketir nih selama nonton Karena Fajri di beberapa turnamen terakhir belum kelihatan tanda-tanda bangkit Tapi semua itu tuh dibayar tuntas sama Fajri lewat permainan solid melawan wakil Malaysia Aron Chia dan Soh Woik Mantep banget kan? Cukup dua game untuk menyudahi permainan peraih mendali perunggu Olimpiade Tokyo Nyambung soal Olimpiade nih Bulu tangkis kan selalu jadi tumpuan utama Tradisi emas sejak 1992 di Barcelona oleh Susi Susanti Sukses dijaga Belum pernah putusnya ya Ingat kan emas terakhir dipersembahkan ganda putri Grecia dan Apriani di Tokyo 2021 Lea sampai nangis nih ngeliatnya terharu dan bangga banget pastinya Nah di Olimpiade Paris 2024 nanti kan tinggal beberapa bulan lagi nih Bisa gak sih tradisi emas bulu tangkis terus berlanjut? Wajarlah ya kalau pada ngarep setelah ngeliat prestasi moncer di Old England kemarin Biar makin seru kita bahas aja yuk Tapi setelah komen netizen kelas 62 berikut Yang pertama Ed Dasal XX Selamat kepada Jonathan Christy dan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Atas prestasi gemilang di Old England Terima kasih telah membanggakan Indonesia dengan keberhasilan ini Lanjut Ed Andinima XX Sekalinya juara umum langsung di Old England Ed Saras XX Mantep kagak ada WRPBSI Kongres Jojo, Ginting, Fajri, Coach Aboy, dan Coach R Ed Nusa XX Terharu liat bendera Indonesia bertengger di puncak begini Selamat buat kalian berempat Semoga ini awal yang baik untuk kejuaraan berikutnya Paris Olimpik kami datang Ed Candy XX Terharu sama perjuangan Fajri karena banyak yang hujat sana sini Tapi semoga dengan juara bertahan di Old England ini Menjadi pembuka kemenangan di turnamen-turnamen lainnya Terutama Olimpiade Paris 2024 Semoga fisik dan mentalnya selalu dikuatkan Amin Ed Comeback XX Kongres, jangan lengah Setelah ini negara lain ngereok mendekati Olimpiade Mempelajari cara ngalahin Jotting Fajri Ed Tulang XX Kalian berdua hebat Jonathan Christie dan Antoni Sinisuka Ginting Indonesia is so proud to have you both Ed Noy XX Ya Allah, bahagia banget All England 2024 ini Please diulang pas Olimpiade Paris 2024 bisa kali ya Ed Alvianto XX Kalian berdua hebat Tolong diulangi lagi di Paris 2024 Buktikan bahwa bulu tangkis masih layak menjadi tulang punggung Indonesia Untuk meraih emas Olimpiade Yang terakhir Ed Niko XX Kongres Jojo sebagai juara dan Kongres Ginting Yang telah menumbangkan raksaksa bulu tangkis di semifinal Indonesia bangkit dan Indonesia telah membuktikan diri Sebagai negara raksaksa bulu tangkis Euphoria kemenangan Jojo dan Fajri masih terasa nih di media sosial Ucapan selamat maupun dukungan terus mengalir termasuk dari Presiden Joko Widodo Harapannya tentu tren positif ini berlanjut sampai ke Olimpiade Paris Dalam sesi wawancara usai laga final di All England Jojo bertekad gelar ini bakal dijadikan motivasi meraih prestasi ke depan First of all I want to say thanks God Because I think without him I cannot be the champion here It's like a dream come true And yeah we made it to All England final We made a history again and I'm very happy Juga gelar pertama saya di Super Seri Pasti sangat-sangat berharga banget lah Dan yang lebih berharga lagi sih Ya kita, saya dan Anthony Dan juga tim Bungal Putra Akhirnya kita bisa mengulang sejarah 30 tahun lalu Yang gak mudah untuk kita raih Bertahun-tahun kita berlatih cukup keras Setiap kejuaraan gagal kita pulang kita latihan lebih keras Setiap gagal lagi kejuaraan kita latihan lebih keras lagi Selalu seperti itu bertahun-tahun Sampai akhirnya mungkin ya Tuhan kasih buahnya di kita Anthony Ginting mesti kalah Dia mengaku bersyukur karena bisa bertanding melawan Jojo di final Apalagi jika dibandingkan prestasi mereka yang jeblok di turnamen sebelumnya French Open Saya gak tahu apa yang harus saya katakan Saya benar-benar kehabisan kata-kata Kalian tahu kami bisa sampai ke final bersama Sejak awal ini bukanlah pertandingan yang mudah bagi kami Khususnya buat saya pribadi Jadi saya senang dan bersyukur Beruntung bisa berjuang dan memanage segalanya Saya hanya merasa beruntung hari ini Pertemanan dan kadang lawan Karena itu membuat kita menjaga usaha terbaik kami Karena kita gak mau kalah Saya gak mau kalah sama Jonathan Dan mungkin Jonathan juga merasakan hal yang sama Jadi kalian tahulah Ini terasa seperti lari bersama Memberikan yang terbaik bersama Maksud saya dia sangat-sangat bersih Dan sangat-sangat disiplin Tapi saya enggak Sebelumnya saya sudah bilang di wawancara Indonesia Media Saya gak bisa ngomong apapun soal pertandingan minggu ini Saya merasa sangat diberkati Kami bisa bersama ke final Ini karena Tuhan kami We are Christiani Kami punya keyakinan yang sama Ini di luar ekspektasi Siapa yang berpikir Maksudku Friends Open Kami kalah di round pertama Jonathan dan saya di round kedua Tapi kami bertanding dengan bagus Selanjutnya ke ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Yang sukses back-to-back meraih gelar All England Mereka berarti mengikuti jejak The Minions Marcus Kevin dan Ricky Rexy Fajar mengaku senang banget nih Bisa mempertahankan trofi All England Ya pertama-tama bersyukur ya Sangat senang bisa back-to-back All England Dan terakhir kami juara tahun lalu di All England juga Dan sekarang kami membuka di All England juga Ya intinya kami pengen terus konsisten Berprestasi lagi Juara di setiap event Dan rasanya apa ya Tidak bisa berkata-kata lah ya Karena kami juga datang disini Bukan sebagai umpulan teratas Jadi kami excited ya Tahun ini lebih excited Daripada tahun lalu Kami akhirnya bisa memenangkan oleh Kalau saya pribadi sih Ini bukan alasan Tapi memang realita Memang setelah All England tahun lalu Saya ada cedera pinggang Memang kan semua tidak ada yang tahu Rasa sakit seperti apa Tapi meskipun saya terus melanjutkan Turnamen pertandingan Tapi memang tidak bisa 100% lah ya Tidak bisa normal Tapi kami juga susah ya Karena agenda BWF ini Sangat padat Jadi kami juga tidak bisa Beristirahat dulu Karena Restu Olimpik ini Sangat berpengaruh Kalau kami tidak ikut pertandingan Jadi akhirnya di tahun ini Kami saya pribadi bisa Lebih baik lagi Lebih sembuh lagi Di cedera saya Akhirnya kami bisa Menampilkan yang terbaik Kami terus mempelajari Main mereka ya Apalagi melawan bagai spikri Mereka sangat luar biasa Kami terus juga mencari celah Dengan melihat video-video mereka Ya Kami tadi lebih Lebih menang di bola depan ya Karena mereka juga memaksakan Pengen menyerang Dan ya kami tidak Tidak apa ya Tidak membiarkan mereka Untuk melakukan serangan-serangan Kalau saya pribadi tadi Khususnya gelar ini Khususnya ya buat Ko Ariono Semenjak dilatih Hama Ko Ariono Ini adalah gelar pertama kami Buat Ko Ariono Jadi saya sangat Antusias itu loh Buat dia Memberikan gelar ini Ya semoga ini Menjadikan lebih Percaya diri Buat kami berdua Menghadapi Olimpik Kalau Rian Gimana sih komennya Usai menjuarai turnamen Bergensi super Dua Fajri ini Pak Dua Fajri ini Pak di All England Ini kan dapat dua gelar ya Pak Indonesia Gimana Pak tanggapannya Iya yang pertama Sesungguhnya Sesungguhnya kemampuan Sesungguhnya kemampuan dua pebulu tangkis ini Memang sangat bagus ya Bahwa baru kali ini bisa mencapai All Indonesian Final di Tunggal Putra Itu lebih banyak Karena memang berat sekarang Persaingan di Tunggal Putra Karena sangat merata kekuatannya gitu ya Dan yang kedua Memang kita harus mengakui Bahwa persaingan yang ketat itu Menuntut Pebulu tangkis sekarang Harus selalu berada di level tertinggi Untuk meraih prestasi Itu yang masih sulit dilakukan oleh Jojo Maupun Ginting ya Kita sering melihat bahwa Mereka mampu tampil luar biasa Tapi biasanya tidak bisa konsisten Untuk jangka waktu yang panjang gitu ya Jadi sekarang ini karena Persaingan sangat ketat Jadwal juga sangat padat Pemain kalau mau meraih prestasi tinggi itu Tidak bisa berharap Dalam jangka panjang Selalu ada di posisi teratas gitu ya Oke berarti bisa dikatakan Kalau konsistensi ini perlu dijaga gitu ya Pak Bukan perlu dijaga Jadi untuk bisa konsisten Mereka itu sekarang harus cerdas Memilih event mana yang cocok Untuk mereka ikuti Mana yang tidak perlu Karena kan Yang saya bilang tadi Level persaingan sekarang kan sangat ketat Sekarang nih peringkat Tunggal Putra itu Bisa dibilang peringkat 1 sampai 10 itu Semua punya kemampuan untuk jadi juara Jadi dulu ada satu masa Dimana Kento Momota itu begitu dominan ya Sepanjang tahun bisa memenangkan Belasan turnamen gitu ya Sekarang sulit itu dilakukan oleh siapapun Oleh Ginting Oleh Jojo Oleh Kun Lafut Oleh Axelsen Oleh Antonsen Atau oleh Lizizia dari Malaysia Itu mereka akan sulit Memenangkan turnamen setahun Bisa sampai 10 Atau 15 Karena Pengalannya sangat ketat Sangat tinggi Tidak ada lagi perbedaan yang signifikan Antara Axelsen dengan Jojo Axelsen dengan Ginting Ginting dengan Kun Lafut Ginting dengan Lijizia Ginting dengan Antonsen Sudah hampir sama semua kemampuannya Jadi siapa yang siap Itulah yang mungkin berprestasi Itulah sebabnya Makanya saya bilang Harus cerdas memilih turnamen Tidak semua turnamen Perlu diambil Sesuaikan dengan kebutuhan Sesuaikan dengan kesiapan Pak tapi kalau kita ngomongin soal Duo dari Fajarian nih Pak Kan mereka mempertahankan gelar sebelumnya Dari musim sebelumnya Nah apakah mereka ini Sudah kembali ke performa Terbaiknya gitu Pak Iya kita juga tahu bahwa Kualitas Fajarian ini Sangat bagus ya Ini salah satu ganda terbaik kita Sesudah generasinya Asan Henra Mulai bisa dibilang Menuju akhir gitu ya Begitu juga dengan generasi Minions yang sekarang Sudah betul-betul berakhir Dengan mundurnya Gideon Ini pasangan yang menurut saya Salah satu yang terbaik Yang kita punya Diluar dua nama yang saya sebutkan tadi Problemnya adalah itu tadi Level persaingan kan sekarang Begitu ketat Disamping ada Fajarian Di bawahnya mereka Di dalam negeri juga Ada pasangan yang sangat kuat Ada Leo Daniel Ada Bakri ya Begitu juga di luar Sekarang pasangan-pasangan Dari India Pasangan dari Denmark Pasangan dari Cina Dari Malaysia Itu dari Thailand Sangat kuat gitu Tidak ada lagi yang betul-betul Di atas yang lain Seperti zamannya Minions dulu Kalau zamannya Minions kan setahun Mereka ikut turnamen apa aja Selalu menang gitu ya Walaupun mungkin ada missnya juga Tapi sebagian besar menang gitu Karena emang level mereka di atas yang lain Mereka kebetulan aja tidak beruntung Ketika sedang di puncak Olimpiadenya tidak bisa digelar gitu ya Karena COVID Itu penyesalan terbesar Saya pikir kita tidak melihat Minions Menjadi juara Olimpiade Karena mereka Ketika sedang di puncak Olimpiadenya Terganggu oleh COVID Ketika COVID sudah selesai Mereka justru di situasi Kondisinya menurun Sehingga akhirnya Persiasi mereka ikut menurun Dan akhirnya bahkan Markus cedera Dan mengutuskan mundur Sekarang tidak ada lagi Pasangan seperti Minions itu Yang levelnya di atas yang lain Sekarang levelnya Sebagian besar Di level yang kurang lebih sama Tergantung siapa yang siap Nah kemarin Pasangan Sajar Rian Itu juga kan agak menurun Karena Riannya kan sempat cedera Jadi kalau cedera Sekarang tidak akan sulit Untuk bersaing Dengan lawan-lawan Yang kualitasnya Tidak di bawah mereka Coba lihat juga Bagaimana pasangan Jepang ya Takura Hoki Yugo Kobayashi Sekarang juga kan cenderung menurun Karena mereka memang Performanya Sekarang tidak beda jauh Dengan yang lain Sehingga ketika mereka Tidak lagi siap Kemampuan mereka Mulai menurun Mereka tidak lagi Dengan mudah Padahal Pada beberapa waktu yang lalu Pasangan Jepang ini Sangat perkasa Di berbagai turnamen Sering juara gitu ya Pak ini kan seperti kita tahu Kalau PBSI ini Kemarin membentuk Tim ad hoc gitu ya Khusus untuk Olimpia de Paris Apakah mungkin Bisa dikatakan Bahwa prestasi Di All England ini Karena hasil kerja Tim ini gitu Yang tidak otomatis juga ya Bahwa ada tim itu Baik gitu ya Untuk memberikan Masukan Advise Untuk memberikan Pengamatan Itu baik ya Tapi ya Kalau misalnya Tim ini ada Terus Fajariannya juga Riannya masih kederanya Belum tentu juga Sejuara Ini baik ya tim ini Saya tidak meremehkan tim ini Tim ini bagus Untuk memberikan Semacam Watchdog gitu ya Untuk memberikan Selalu mengingatkan Situasi yang perlu Dipahami oleh Para pemain Para pelatih Tentang persahingan Yang ada Apa yang harus dilakukan Itu baik Tim ini Saya pikir juga harus Bisa memberikan Advise Kepada Tim pelatih Kepada PBSI Kepada pemainnya sendiri Tentang event-event Turnamen apa saja Yang kiranya Perlu Diprioritaskan Lalu bisa memberikan Gambaran Peta persaingan Yang terbaru Perkembangan lawan Sehingga Pemain Pelatih Bisa membuat Keputusan yang tepat Turnamen apa Yang harus diikuti Lalu Prioritasnya Pencapaian targetnya Seperti apa Ini Ini akan sangat penting Bagi pemain Supaya kita Bisa tetap Menghadirkan Wakil-wakil kita Di Olimpiade Kita kan berharap Minimal ada Satu Sampai dua Dari setiap nomor Dimana kita bisa Mengirimkan wakil Dan Daputra kan Sekarang posisi Fajarian nih Dengan kemenangan Di All England Sedikit mulai naik Tapi kita juga Masih punya peluang Di pasangan Bakri Bakri ini Peringkatnya juga Di Road to Paris Tidak terlalu jauh Dari Fajarian Masih ada peluang Catatannya yang penting Mereka bisa masuk Delapan besar Sekarang mereka Masih di luar Delapan besar Tapi tidak terlalu jauh Lalu Tunggal Putra Jojo dan Ginting Harus konsisten ya Karena bagaimanapun Mereka juga Lawan-lawannya juga Bagus semua Seperti yang saya bilang tadi Sekarang tidak ada lagi Yang superior Siapa yang siap Itu yang bisa menang Kalau boleh tahu Soal All England Ini seberapa penting sih Pak Dan apa pengaruhnya Untuk ajang Olimpiade Paris 2024 ini Iya ini kan Level turnamennya Super seribu Artinya ini Level yang tertinggi Poinnya paling tinggi Jadi kalau Anda menang Di turnamen level seribu Dapat bonus poinnya Kan beda dengan Turnamen yang levelnya Kayak yang kemarin Di Vietnam itu kan Yang levelnya cuma 250 Kan beda poinnya Jadi dengan menang Di level turnamen Super seribu Pemain akan mendapatkan Poin yang cukup banyak Dalam perburuan Menuju ke Olimpiade Di samping itu juga Pemain mendapatkan hadiah Yang juga cukup besar Dibanding kalau menjuarai Turnamen yang levelnya 250 atau 500 Dan yang ketiga All England ini kan Turnamen bersejarah Bagi Indonesia ini Sangat erat gitu ya Dalam sejarah Bulutanggis Indonesia Karena kita pernah Menghadirkan Pemain-pemain Yang punya prestasi besar Di All England Ada Rudy Hartono Ada Lim Swicking Ada Cun Cun Johan Wahyudi Kita pernah menghadirkan All Indonesian Final Di nomor Tunggal Putra Ganda Putra Kita pernah juara Di Tunggal Putra Ganda Putra Tunggal Putri Ganda Campur Hampir semua gelar Kita udah pernah Dicapai di All England Jadi kita memang punya Dalam tanda petik Utang kepada All England Untuk selalu Menghadirkan Pemain-pemain Yang bisa Menjadi pemenang Di ajang All England Dan pemain kita Kalau main di All England Itu juga semangatnya Berlipat ganda Karena mereka tahu Di samping Hadiahnya besar Level turnamennya tinggi Ini juga turnamen Bersejarah Yang kalau Dibilang Dari sisi gengsi Mungkin hanya kalah Dari kejuaraan dunia Mungkin Atau Olimpiade Olimpiade mungkin ya Kejuaraan dunia pun Mungkin bahkan Bisa dibilang Sama aja Kayak All England Karena All England Sering disebut sebagai Kejuaraan dunia Tidak resmi Oke baik Pak Mohamad Kusnaini Terima kasih banyak ya Pak Atas waktu dan penjelasannya Iya sama-sama What's trending KPR Pagi Siaran Pagi Radio Paling update Rusia menahan Lebih dari 70 pendemo Terkait pemilihan umum 2024 Melansir AFP Ribuan orang di Rusia Mendatangi tempat Pemungutan suara Dan menyuarakan Penentangannya Terhadap kepemimpinan Putin Mereka juga berusaha Merusak kertas suara Aksi ini bertajuk Siang melawan Putin Dan digadang-gadang Terinspirasi Kisah Almarhum Alexei Navalny Oposisi Presiden Vladimir Putin Navalny yang dikenal Sebagai kritikus Putin Paling keras Dipenjara selama 19 tahun Sebelum akhirnya meninggal dunia Pemenjaraannya diduga Karena motif politik Di sisi lain Berdasarkan hasil Perhitungan suara sementara Vladimir Putin Menang telak 87,8% Jika terpilih kembali Berarti Rusia Genap dipimpin Putin Selama 30 tahun Pemerintah Arab Saudi Melarang umroh Lebih dari sekali Selama Ramadan Untuk mengurangi Kepadatan jamaah Kementerian haji Dan umroh Saudi Memastikan Tidak akan mengeluarkan Izin beribadah umroh dua kali Atau lebih selama bulan suci Platform pendaftaran umroh Nusuk sudah di upgrade Untuk memberikan informasi tersebut Untuk mengantisipasi Adanya jamaah Yang mencoba Mendaftarkan diri Lebih dari sekali Sepanjang Ramadan ini Saudi mencatat Terjadi lonjakan Permintaan umroh Ini lantaran Adanya keyakinan Bahwa melaksanakan umroh Saat Ramadan Pahalanya setara Menunaikan ibadah haji Solois dan anggota boyband Asal Korea Selatan VBTS Berhasil memuncaki Tanggal lagu iTunes Top Song di 87 negara Dan global top songs Di Spotify Dengan single terbarunya Friends Friends yang dirilis 15 Maret 2024 Merupakan proyek Solo pertama V Setelah merilis Album Layover Pada September 2023 Single ini juga dirilis Saat sang idol Tengah menjalani Masa wajib militernya Friends berjenre Pop Soul R&B Dan mengisahkan Romansa jenaka yang dekat Dengan kehidupan Para pendengar Lanjut kita mau tanya Pengamat bulu tangki Sekaligus editor-in-chief Fantasista Ainur Rohman Apakah prestasi Di All England ini Bisa konsisten Dipertahankan Di ajang-ajang berikutnya Terkhusus Olimpia de Paris 2024 Masa pertama Mungkin aku mau Minta tanggapannya kali ya Soal capaian Dua gelar Di All England kemarin Ya tentu saja Ini sebuah pencapaian Yang luar biasa ya Ini di luar ekspektasi Banyak orang Lalu ini adalah Sebuah pencapaian Luar biasa Mengingat Apa yang Terjadi di Bulutangkis Indonesia Dalam Dua tahun terakhir ya Di tahun ini Saja sebelum All England gitu Kita Nyaris Tidak menempatkan Wakil Di bapak-bapak puncak Jadi Di Enam Enam turnamen awal Kita itu Hanya menempatkan Satu juara Yaitu Gandaputra Leo Rolikarnandu Dan Daniel Martin Di Indonesia Masters Nah selebihnya itu Banyak kegagalan-kegagalan Yang terjadi Di turnamen yang sebelum All England ini saja Di French Open Indonesia gagal Menempatkan Satupun wakil Jadi Yang terjauh Hanya Ciko Aura Di Wiverdo Di Tunggal Putra Itu pun mencapai Semifinal Dan Ciko Bukan Seorang pemain Yang diproyeksikan Ke Olimpia de Paris 2024 Jadi Mengingat Apa yang terjadi Di tahun 2023 Dan awal Tahun 2024 Ini Pencapaian Pemain Indonesia Dengan dua gelar Di All England Itu sangat luar biasa Apalagi di Tunggal Putra Kita menempatkan All Indonesia Final Kan ini yang pertama Dalam 30 tahun Setelah Hari Anto Arpi Melawan Arpi BW Ranata Di tahun 1994 Dan dua gelar All England ini adalah Yang pertama Dalam satu dekade Terakhir Jadi Dengan berbagai macam Kombinasi itu Dua gelar Di All England Tahun 2024 Dan All Indonesia Final Di Tunggal Putra Ini adalah Sebuah prestasi Yang sangat luar biasa Tentu saja Seperti itu Oke Kalau permainannya Sendiri gimana nih Mas Mungkin pertama Dari Fajarian Apakah mereka Yang sukses Untuk mempertahankan Gelar ini Sudah bermain Dengan optimal Atau maksimal Di ronde kedua Alias Bapak 16 Besar Melawan Koga Saito Dari Jepang Selebihnya Fajarian Mengalahkan Lawan-lawannya itu Dengan Strike game semua Termasuk Ketika mereka Mengalahkan Liang Wangcilin Praek Mas Olimpiade Tokyo Tahun 2020 Dalam Dalam strike game Lalu mereka Mengalahkan juga Aron Chiaso Wojik Yang merupakan Juara dunia Juga dalam Dua game Di final Lalu mereka Juga mengalahkan Mantan juara dunia Tahun 2021 Takuro Hoki Yoko Kobayashi Di semifinal Juga dalam Strike game Artinya Secara permainan Mereka itu Sangat Luar biasa Rian melakukan Covering Di belakang Dengan Sangat luar biasa Powernya juga Mantap sekali Di turnamik ini Lalu Fajar Antisipasi Lalu Later move-nya Di area depan Lalu Instingnya Terus Kecepatannya itu Luar biasa Dalam meng-cover Dan menguasai Area depan Itu yang sangat hebat Terutama ketika Semifinal Di game kedua Fajar Rian Mencetak tujuh Angka beruntun Untuk Mengalahkan Hoki Kobayashi Lalu mengunci Dengan kemenangan 21-18 21-18 Itu salah satu Menurut saya adalah Kebangkitan terbaik Fajar Rian Dalam karir mereka Juga dia kan Tidak diunggulkan Tidak menempati Sidit Alias unggulan Apalagi misalnya Kita lihat di French Open Lalu di Indonesia Masters Di Malaysia Open India Open Itu permainannya Secara hasil jelek Di Malaysia Open Kalah di round pertama Di Indonesia Masters Kalah di round pertama Di French Open Kalah di round pertama Di India Open Kalah di round kedua Tapi kemudian Tiba-tiba Melesat naik Dan menjadi juara Oleh England Di turnamen yang Sangat prestisius Dan turnamen Bulu tangkis tertua Ini Sangat luar biasa Menurut saya Apalagi dalam perjalanannya Dia mengalahkan Nama-nama yang Yang solid ya Di round pertama Dia mengalahkan Cao Tenchen Di game pertama Dia hanya memberikan Empat poin Bagi Cao Tenchen Lalu di round kedua Yang mengalahkan Kun Laput Di Tisan Mantan juara dunia Dari Thailand Juga lewat permainan Yang sangat baik Apalagi di final Juga dia bermain Jauh lebih baik Daripada Ginting Nah ini Kita tunggu saja Bagaimana melihat Konsistensi Dari Jonathan ini Karena Pemain ini Sangat tidak konsisten Saya mendengar Jonathan ini adalah Salah satu pemain Yang paling keras Dalam berlatih Memiliki komitmen Yang sangat besar Memiliki spirit Yang sangat besar Dalam latihan Cuman memang Tidak termanifestasikan Dalam hasil-hasil Yang baik gitu loh Jadi dalam Empat turnamen Sebelum All England Dia itu tidak pernah Bisa keluar dari Round 2 Apalagi Beberapa Hari sebelum All England Kan di French Open Dia kalah Di round pertama Melawan pemain Taipei Yang tidak diunggulkan Wang Zui Jadi Ini sangat mengejutkan Dan semoga saja Jonathan ada di level ini Dan konsisten Mencapai hasil-hasil Seperti ini Karena Kalau tidak konsisten Ini akan sangat berbahaya Karena tahun ini Sangat penting Tahun Olimpiade Paris Tahun 2024 Begitu Ini berarti Apa mas yang bisa dilakukan Supaya konsistensi Dan prestasinya Ini bisa terjaga Apakah pembentukan Mungkin Seperti tim ad hoc Khusus Olimpiade Paris Ini Bisa Jadi Salah satu Jalan Untuk mempertahankan Tradisi emas Di bulu tangkis Jadi memang Kalau Seperti Untuk menciptakan Pemain kelas dunia Itu tentu Harus membutuhkan Sokongan kelas dunia juga Jadi Saya kan biasa Mengkritik PBSI Karena tidak menyediakan Instrumen itu Gitu ya Tapi Dengan hasil All England ini Saya harus fair Melakukan Apresiasi Terhadap Tim ad hoc Olimpiade Yang diorkestrasi Dengan sangat baik Oleh Pak Fadil Imran Karena Saya melihat Jarang sekali dilakukan Tim ad hoc ini Memberikan banyak sekali Perhatian Pada faktor-faktor Non-teknis Misalnya Menyediakan Psikolog Yang baik Dalam diri Ibu Lilik Saudarwati Sangat concern Terhadap Sport science Merkrut Salah satu Pelatih internasional Dan pakar sport science Bulu tangkis terbaik Di Indonesia Pak Basri Yusuf Lalu Juga merekrut Performance analysis Terus Menjadikan Salah satu Pemain Dan pelatih Paling legendaris Di Indonesia Pak Christian Adinata Sebagai Technical Director Jadi Perhatian terhadap Faktor-faktor Non-teknis Ini Sangat penting Untuk mendukung Atlet Untuk mencapai Sebuah Performance Dan hasil-hasil Yang maksimal Nah tanpa Dukungan Tim Di balik layar ini Tidak mungkin Atlet Bisa mencapai Puncak permainan Meskupun atlet Menjalin program Latihan yang bagus Lalu bersemangat Itu Itu Saja Belum cukup Tanpa Didukung oleh Sebuah tim yang solid Di belakang layar Terutama juga Salah satunya adalah Penyediaan nutrisi Lalu vitamin yang baik Tapi bisa dikatakan Kalau All England ini Bisa jadi Bekal Untuk di Olimpiade Paris Ya tentu saja Ini menjadi Bekal Kepercayaan diri Semangat Keyakinan Itu Tentu Sangat menjadi Booster sekali Untuk Mempersiapkan Jelang Olimpiade Karena Seperti yang tadi Kita bahas Dalam Lima Turnamen Sebelum ini All England ini Hasil Para pemain Indonesia Kan jelek sekali Buruk Banyak menciptakan Sejarah Misalnya untuk Kali pertama Di Malaysia Open Tidak ada wakil Indonesia Di semifinal Itu adalah Sebuah pukulan Bisa Mendekadensi Moral Dan semangat Para pemain Makanya Dari dua hasil Gelar di All England ini Apalagi All England adalah Turnamen BWF World Tour Paling tinggi Sopar seribu Ini menjadi Sebuah model Yang sangat berharga Jelang Olimpiade Paris Nah tugasnya Tugas tim Ad-hoc Olimpiade Dan tugas Para pelatih Juga para pemain Adalah berkolaborasi Dengan sangat baik Sehingga kemudian Mencapai hasil optimal Di Paris 2024 Jadi momentum yang ini Momentum puncak ini Harus dimanfaatkan Dan harus dipertahankan Sehingga Nantinya Di Paris 2024 Kita masih bisa Mempertahankan Tradisi Mas Olimpiade Yang memang Kalau melihat hasil-hasil Sebelum ini Banyak yang Pesimistis Tetapi Dengan melihat hasil Di All England ini Ya ada sedikit Harapan Ada sedikit Keyakinan Ada sedikit Keyakinan lah Bagi Penggemar puluh tangkis Di Indonesia Untuk melihat Kita Meraih medali Di Paris 2024 Oke terima kasih Mas Ainur Terima kasih Mbak Lea Di akhir perjumpaan kita Saya mau ajak Anda Menyimak rangkuman Berita daerah pilihan Dalam WhatsApp Indonesia Berikut ini WhatsApp Indonesia Kita mulai dari Jakarta Kepala Biru Komunikasi Dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi Menanggapi Keluhan masyarakat Yang sulit mengakses Hotline layanan kesehatan jiwa Atau pencegahan bunuh diri Nadia memastikan Layanan konsultasi Melalui 119 EXT8 Masih berjalan Sebagaimana dikutip Dari detik.com Namun Jam operasinya Tidak 24 jam Dan hanya bisa diakses Ketika jam kantor Ini didasari Keterbatasan Petugas hotline Layanan kesehatan jiwa Tersebut Nadia juga mengakui Ada kendala pelayanan Terkait antrean Dengan sambungan lainnya Tak jarang Seorang harus menunggu Sampai 6 antrean Sebelum berkonsultasi Kepolisian daerah Aceh Dan jajaran Kepolisian resor setempat Mengamankan 140-an Sepada motor Yang terlibat Balap liar Selain melanggar Lalu lintas Balap liar Membahayakan Nyawa pengendara Dan orang lain Direktur Direktur lalu lintas Pol DAAC Kombes Pol Muhammad Iqbal Al-Qudushi Mengatakan Patroli untuk menindak Balap liar Memang tengah digencarkan Penindakan dilakukan Dengan menilang kendaraan Bermotor yang terlibat Balap liar Rata-rata pelaku Masih berusia remaja Dan anak Iqbal meminta Para orang tua Untuk mengawasi Anak-anak mereka Agar tidak ikut Balap liar Terakhir Mampir Palopo Sulawesi Selatan Pemerintah kota Palopo Menetapkan besaran Zakat fitrah 2024 Terendah 35.000 rupiah Dan tertinggi 45.000 rupiah Per jiwa Kabak Kesra Palopo Lukman mengakui Zakat fitrah tahun ini Naik karena Mahalnya harga beras Tahun lalu Zakat fitrah tertinggi Hanya 40.000 Per jiwa Zakat fitrah Hukumnya wajib Bagi umat islam Yang memiliki Kelebihan rezeki Saat bulan suci ramadhan Jumlah beras Atau makanan pokok Untuk zakat Ditetapkan Seberat 2,5 kilogram Atau 3,5 liter Per jiwa Lukman mengatakan Harga beras Yang digunakan Untuk perhitungan zakat Berada di kisaran 16.000 per kilogram Lukman meminta Masyarakat Tidak menunda Pembayaran zakat fitrah Agar penyalurannya optimal Demikian Whatsapp Indonesia Hari ini Terima kasih Sudah mendengarkan What's Trending Jangan lupa Terus dengarkan Podcast What's Trending Di kbrprime.id Dan aplikasi Mendengarkan podcast Lainnya Leo Maneza pamit Stay safe and happy Bye-bye What's Trending KBR Pagi Siaran Pagi Radio Paling Update Bye-bye Bye-bye Bye-bye